Wakil Ketua DPD RI Farouk Mohamad menyatakan peran Irman Guzman sebagai Ketua DPD sementara akan digantikan oleh wakil dan jajarannya. DPD belum mau mengambil sikap terkait peran Irman Guzman sebagai Ketua DPD karena KPK belum mengirim surat pemberitahuan formal terkait status Irman Guzman. Kalau Pak Irman terbukti bersalah, nanti mekanisme penggantian Ketua DPD-nya akan seperti apa? Ya, nanti tentu kita kaitkan aturan-aturannya, bagaimana sudah ada aturannya semua. Pak, tentang tadi yang Bapak bilang, justru dengan adanya penambahan kewenangan yang jelas justru akan meminimalisir terjadinya hal seperti ini. Harapan Bapak, harapan semua anggota DPD, penambahan kewenangan DPD itu seharusnya seperti apa? Ya, kita, saya belum bisa berbicara penambahan kewenangan dalam kondisi kami sedang berhati-hati seperti ini. Tapi biarlah kami serahkan kepada rakyat, untuk kami hanya terpesan. Pesan, satu, jangan kaitkan apa yang terjadi pada seseorang anggota secara perorangan dengan lembaga secara keseluruhan. Pak, maaf, kalau dengan penambahan kewenangan, ada kemungkinan bahwa kalau muncul kasus seperti ini lagi, bisa dikaitkannya dengan lembaga, bukan hanya oknum perorangan. Karena sekarang kan tidak ada kewenangan tersebut, jadi ini perorangan. Kalau nanti ditambahkan kewenangan ya, Pak? Terima kasih.